Bagaimana cara jadi murid Pak Pipo? Ini yang penting, Pak Pipo. Gimana cara menghitung dan mengelola resikonya, Pak Pipo? Keroyokan seperti itu dengan teman-teman Pipo. Itu cara mengelola resiko. Cara menghitung. Cara menghitung itu... Sekarang saya kasih tahu caranya nyari franchise manager Indomaret. Gini lho, Pak. Oke, sudah kelihatan ya? Nah, terus silakan diketik. www. Bukan Facebook. Indomaret. Tuh, lowongan kerja. Bukan, ko ID. Iya, masuk ke website-nya Indomaret. Ini cara mencari contact person Indomaret. Sudah, masuk ke website Indomaret. Kemudian, teman-teman pencet waralaba. Tuh, ada fotonya orang ganteng di situ. Ini, fotonya orang ganteng. Mengapa harus berwarna laba di Indomaret? Tuh, kok wajahnya mirip saya ya? Terus, klik hubungi kami. Tepret. Nah, ini daftar franchise manager. Silakan teman-teman telpon kalau pengen kontak Indomaret. Jangan lupa bilang, salam dari Pak Pipo. Salam hangat. Saya mau ngomong, nanti malah terlalu ini ya. Terlalu mesra, malah FM-nya takut ya. Salam hangat, penuh cinta. Nanti FM-nya malah... Malah ngeri. Lanjut. Itu cara mengetahui tadi ya pertanyaannya. Oke, lanjut. Dah, nomor teleponnya sudah ya. Duh, Maria. Pak Eriko. Yang problemnya ada di kata do. Kita satu server, Pak. Do dari komodo. Oh ya, teman-teman yang belum tahu. Saya itu prinsipnya komodo. Komodo itu kerja ogah. Ogah, properti harus menghasilkan income bagi kita. MO itu mengangsur juga ogah. Kita nggak mau mengangsur. Caranya gimana propertinya menghasilkan passive income. Do itu DP ogah. Kita nggak mau keluar DP. Menurut saya DP itu buamping. Bapak, kalau konsentrasinya ke DP, salah, sorry, Pak. Saya ngomong. Salah besar. Salah besar. Kuncinya, Pak, adalah di MO. Mengangsur ogah. Kenapa? DP itu cuma satu kali dan nilainya paling 5-10% dari total proyek, Pak. Sementara MO itu berlangsung bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan mencakup 90-95% dari nilai properti, Pak. Jadi Bapak harus memastikan MO dulu. Bapak jangan belajar DO dulu. Bapak harus belajar MO dulu. Menurut pengalaman saya. Saya kalau Bapak Ibu belajar, lihat saya, 2001 saya belajar KO, kerja ogah. Ternyata gampang. MO itu mengangsur ogah. Income harus lebih besar dari angsuran. KO saya belajar 2001-2005. Saya belajar MO. Saya butuh waktu 4 tahun. DO, saya cuma belajar 3 tahun. Dari 2005-2008. Dan saya menyimpulkan dari pengalaman saya 2008-2008 sampai hari ini, menurut saya yang paling penting itu MO. MO, 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 MO itu lebih penting daripada DO. Tapi banyak orang salah kaprah. Semua pada mikir DO. Padahal DO itu gamping pol. Lebih penting lebih sulit dan lebih penting MO. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Bu Sylvia, jadi kita harus punya tanah dulu Pak, baru cari utang bank. Aha! Tonton video saya KPR tanpa jaminan. Bagaimana acara KPR tanpa jaminan? Itu tonton di channel Youtube Pipo Hargianto. Ada, sudah saya jelasin. Ini banyak yang nanya ke saya. Makanya saya bikin video khusus untuk Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan ini. Lanjut ya. Pak Mangara Sihalohu. Kalau Gerontalo kantor Indomaret di mana ya Pak? Saya juga gak hafal. Kemungkinan akan gabung dengan Maradu. Kemungkinannya. Tapi yang tadi lagi. Dalit yang tadi tadi saya kasih lihat. Yang ada foto saya yang ganteng itu. Ya, lihat di situ. Pak Widayat Suto. Kalau lain kota dengan domisili, bagaimana pengajuan ke bank di kota itu? Pengalaman saya sebaiknya mengajukan di kota domisili. Sebaiknya. Tapi saya juga pernah mengajukan di kota toko tersebut ada. Pernah. Tapi menurut saya lebih mudah mengajuin di kota domisili. Ya, Pak Mangara Sihalohu. Eh, Pak Widayat Suto ini kalau ini. Bu Farida Nur Ngaini. Pak, saya mau belajar. Investasi terbaik di dunia. Bukan emas. Bukan properti. Bukan saham. Bukan bitcoin. Bukan forex. Bukan apapun. Bukan. Investasi terbaik di dunia. Adalah investasi ke otak. Ketika kita investasi ke otak. Kita ngerti caranya. Kita ulang-ulang-ulang terus. Hasilnya luar biasa. Contoh. Saya dari sekitar tahun 2008-an. Ikut seminar. Semua seminar didatengin. 100 jutaan saya. Tahun. Habis. Hasilnya hari ini. Saya sangat puas. Dengan hasil seminar saya tahun 2008. Pak Petrus Friendly. Pak, kalau anak mahasiswa. Yang belum punya income. Apakah bisa untuk buka toko. Dan lakukan pinjaman ke bank. Menurut saya. Kita hidup itu punya banyak pilihan. Apakah kita akan. Secara prinsip. Kalau jawaban ini secara prinsip. Mungkin tidak bisa. Secara prinsip. Tapi ketika kita mau berusaha cari jalan. Tidak ada yang tidak bisa. Menurut saya loh ya. Jadi jawaban saya akan ngomong. Ya kalau umum. Tidak bisa. Tapi kalau orangnya. Mau cari jalan. Tidak ada yang tidak bisa. Pak Petrus Stanley ya. Pertanyaan kedua. Apakah ada Indomaret Takeover. Yang tanahnya sudah dibeli. Tidak sih Pak. Ada dong. Ada. Ada. Saya pernah dapat beberapa kali. Pak Juli. Wah sebentar lagi ulang tahun nih Pak Juli. Selamat ulang tahun. Tapi belum ya. Ini baru April. Pasti tiga bulan. Pak Juli. Syarat administrasi ULOG. ULOG itu usulan lokasi teman-teman. Jadi teman-teman ketika mengajukan ke Indomaret itu namanya ULOG. Syarat administrasi ULOG apa saja Pak Pipo. Saya itu biasa cuma ngasih ngisi kertas. Usulan ULOG itu. Sama Google Map. Sama bayar 3,6 komitmen fee. Loh komitmen fee itu apa Pak? Komitmen fee itu kita bayar untuk Indomaret mau survei. Nah kalau kita lokasinya jelek. Uangnya dibalikin 3,6. Kalau lokasinya bagus. Tidak bisa dibalikin. Harus dibangun. Nanti dikasih diskon 3,6 juta. Itu komitmen fee. Ya Pak Julia. Pak Andi. Pak Pipo. Kenapa Mei tidak ada jadwal kelas workshop Pipo? Oh iya teman-teman. Untuk yang belum terinfo dengan baik. Saya bulan Mei libur dulu. Saya tak istirahat. Menikmati hidup. Idul Fitri dulu. Tadinya itu saya mau pulang Jogja. Terus keluar pemerintah peraturan gak boleh pulang. Gak boleh mudik. Udah. Kayak di Jakarta aja. Tapi tadinya itu saya mau libur Pak. Tapi ya sudah lah. Tapi gak boleh ya sudah lah. Ikut pemerintah ya toh. Jangan ngeyel. Jadi gak ada Pak. Oh iya untuk teman-teman yang pengen ikut kelas workshop. Pengen tahu jadwal workshop Pipo berikutnya. Silahkan kontak Bu Indah. Atau tulis aja di komen. Nanti Bu Indah. Mbak Indah. Masih modal. Mbak Indah dan tim support akan menghubungi dan memberikan jadwal workshop Pipo. Terima kasih Pak Andi ya. Pak Ali. Pak Pipo. Kok belum bahas tentang pembaruan kontrak di Inggrungan Indomaret. Kan butuh modal lagi. Bagaimana caranya? Nah yang kalau saya bahas pembaruan kontrak itu yang sudah punya toko berapa toh di sini. Kan lebih banyak yang belum punya toko. Kalau bahas kontrak saya bahas di kelas saya yang sudah punya toko saya bahas. Tapi oke intinya saya jawab. Butuh modal lagi? Iya. Berapa? Kira-kira 100, 200, 300 juta untuk 5 tahun. Renovasi. Dan itu menurut saya tidak berat. Yang lebih berat itu awal-awal itu loh. Toko waktu buka, income belum pasti. Pengeluarannya gede banget. Aduh itu beresiko tinggi teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa ngelewatin itu, seharusnya waktu perpanjangan toko itu sudah enteng. Profit 25 juta sebulan. Disuruh renov, ya rata-rata 200 juta lah. Alah, sudah lah itu bisa lah teman-teman. Saya masih yakin. Apalagi kalau tokonya bagus. Rata-rata toko saya bagus. Toko saya yang jelek ada. 1 dari 30. Ada toko yang minus 5 tahun masih minus ada. Tapi toko saya yang plus 70 juta ada juga. Jadi kalau balik lagi, kenapa saya tidak membahas perpanjangan kontrak dengan Indomaret. Karena walaupun butuh modal lagi. Karena satu, pendengarnya rata-rata belum punya toko. Buat apa dibahas. Kedua, nilainya tidak besar dibanding income toko. Ketiga, resikonya lebih kecil dibanding awal-awal itu loh. Awal-awal itu menurut saya resikonya besar. Toko itu kan income-nya dari kecil terus nanjak-nanjak-nanjak gini. Nah, ini berbahaya sekali. Harus cepat-cepat keluar dari situ, segera meluncur ke atas. Kalau sudah meluncur, sudah lah, renov ya, renov. Apa-apa. Kalau mau yelan-yelan sama saya, ayo bilang, ya sudah kredit lagi 200 juta. Sebulan dicicil 5 tahun itu 200 juta. Itu cuma 4 juta. Bukan efek lah. Lanjut ya. Bu Santika. Untuk buka minimarket hampir tanpa modal, apa cuma dengan uang bank aja? Wah, tak pikir tanyain buku minimarket. Ada orang yang mau beli buku, laris, laris. Buku minimarket, bisnis minimarket warah labah yang cetakan keempat sudah terbit ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin beli cetakan keempat, sudah ada, silakan teman-teman order ke Mbak Indah. Nanti akan dibantu. Oke, balik lagi. Apakah Anda cuma dengan uang bank? Tidak. Ada banyak cara. Saya 90 persen pakai uang bank, ada 10 persen yang tidak pakai uang bank. Tidak. Jadi banyak cara ya. Bu Santika. Pak Medi, bagaimana cara jadi murid Pak Pipo? Saya silakan gabung di komunitas Pipo. Itu sekarang membernya 1.600-1.700an. Itu macem-macem. Ada direktur, ada franchise Indomaret, Alfamart. Ada pengusaha, ada trainer, ada macem-macem membernya. Ibu rumah tangga, agent property, notaris, dokter. Orangnya juga dari luar negeri juga ada. Dari Amerika, dari Qatar, dari Belgia. Belgia apa Belanda ya? Situ-situ lah pokoknya. Dari Singapura. Mengkap membernya. Silakan yang mau gabung ke komunitas, tanya ke Mbak Indah. Jadwal workshop berikutnya. Pak Bara. Ini pertanyaan terakhir. Dan Josh pertanyaannya. Ini yang penting Pak Pipo. Gimana cara menghitung dan mengelola resikonya Pak Pipo? Satu pertanyaan. Tapi jawabannya bisa sampai besok. Gimana ya pendeknya ya? Kalau pengelolaan resiko itu menurut saya minimarket sudah cukup kecil resikonya. Tapi kalau Bapak tetap mau mengelola resiko, mulai dari yang kecil Pak. Mulai dari yang kecil. Mungkin Bapak invest rame-rame dengan teman-teman di Pipo. Teman-teman di Pipo itu sering keroyokan. 10 orang bikin satu toko, itu rame-rame. Itu bisa juga. Pak Bara juga boleh keroyokan seperti itu dengan teman-teman Pipo. Itu cara mengelola resiko. Cara menghitung. Cara menghitung itu, ini saya yang jawab cepat ya. Survei sudah dibantu oleh survei saya. Nanti dari situ teman-teman yang member komunitas Pipo bisa gabri ke saya. Saya berikan masukan dari sisi saya pengalaman saya. Saya bukan orang paling hebat seginya yang bisa menentukan oh toko pasti bagus atau tidak. Saya bisa salah. Oh toko saya saja bisa salah. Oh 30 ada salah satu. Ya berarti saya waktu ngasih advice juga bisa. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu. Supaya teman-teman lancar buka tokonya dan aman. Gitu Pak Bara ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, untuk Bapak Ibu semua yang sudah join di webinar kali ini ya. Ini spesial banget ya. Karena hari ini Pak Pipo mau kasih giveaway. Terutama untuk Bapak Ibu semua yang join di webinar hari ini ya. Sebagai perayaan juga. Kita mau ucapin terima kasih banyak. Pak Pipo udah tembus 20 ribu ya. Subscriber YouTube. Kita ucapin terima kasih banyak. Untuk yang udah dukung channel kita. Dan nanti ya untuk syarat ikutan giveaway-nya gampang ya. Tinggal follow aja. Akun Instagram Pak Pipo Prener ya. At Pipo Prener. Dan juga subscribe YouTube channelnya Pipo Hargianto ya. Jadi boleh di cek di YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Karena supaya nggak ketinggalan materi-materi terbarunya Pak Pipo nanti ya. Dan nanti boleh di repost ya. Kalau misalnya udah. Nanti kita akan kasih contoh postingannya. Itu nanti di posting di sosial media masing-masing ya. Atau nggak di share aja yang YouTubenya. Dan yang pasti pemenangnya. Yang pertama kita akan ngasih baju Pipo ya. Jadi waktu kemarin kita udah sempat desain baju. Nah temanya itu adalah komodo. Nanti di bajunya itu ada tulisan. Mungkin ini mau di sharing. Susah kali ya. Tadi gambarnya belum sempat masukin. Nanti kita share mungkin di grup Telegram. Seperti apa desain bajunya. Ini adalah baju eksklusif ya. Dari Pak Pipo. Merupakan edisi pertama nih. Woy ada yang udah follow dari Rama ya. Pak Erik. Woy dapet gerai Pak Pipo. Ada giveaway Indomaret nggak? Itu modelnya gini. Giveaway-nya mau kasih saya lihat ya. Mau kasih lihat gerainya ya. Detailnya sebenarnya nanti ada di IG. Wah bagus tuh Pak Pipo. Nggak kelihatan Pak. Hilang-hilangan. Iya. Bagus tuh. Pokoknya dapet baju eksklusif ya. Baju eksklusif pertama ya. Langsung dari Pak Pipo. Berupakan edisi pertama. Dan suatu hari nanti baju ini akan menjadi limited edition ya. Mungkin akan masuk sejarah ya ini baju. Dan juga dapet buku Pipo. Yang dimana kalau teman-teman ada yang udah punya buku Pipo. Ya buku ini bisa teman-teman bagikan ya. Ke orang yang mungkin membutuhkan materinya Pak Pipo ya. Supaya bisa ketularan seperti kita-kita yang berhasil beli Indomaret. Semoga kapan giveaway-nya Indomaret beneran ya Pak Pipo. Mau. Mau. Mau dong. Saya kasih satu. Pak Jeremy boleh info-in teman-teman giveaway-nya satu deh. Saya kasih. Asik. Dan nanti juga ada giveaway lain ya. Hadiah-hadiah seperti nanti ada akses ke webinar eksklusif Pak Pipo. Dan pastikan sekali lagi teman-teman stand by aja di IG. Karena nanti detailnya kita posting di sana ya. Untuk termasuk bajunya juga. Ya kurang lebih seperti itu Pak Pipo nih. Oke. Ini jadi sejarah nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Sudah sampai Rp20.000 luar biasa. Dulu mikir tuh waktu Rp1.000. Waduh kapan sampai Rp10.000? Sekarang udah Rp20.000 luar biasa sekali. Terima kasih. Dan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Untuk semua orang. Supaya bisa mengelola keuangan lebih baik. Bisa membangun pasif income. Dan ujung-ujungnya bisa mempunyai banyak lebih banyak waktu berharga dengan keluarga tercinta. Amin. Oke. Terima kasih banyak Pak Pipo untuk hari ini. Oke. Sampai jumpa. Kalau gitu di webinar berikutnya ya. Ya. Terima kasih teman-teman. Sukses. Salam Pak Pipinkan Property. Salam sehat selalu. Investasi yang berbaik adalah dari otak kita. Selama itu subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Verna.